Intro Pelaku pembunuhan suatu keluarga di desa Babukbelur Laut, Penajam Pasur Utara, Kalimantan Timur, JND dikabarkan jadi sasaran empuk para nabi lainnya. Pelaku pembunuhan sadis itu disebut dianiaya hingga babuk belur di dalam sel tahanan. Video penampakan JND yang penuh lebam dan luka bekas sulut terokok berada rabai di sosial media. Kapolres Penajam Pasur Utara, KBP Suprianto menanggapi video tersebut. Ia mengatakan bahwa video itu tidaklah benar, sebab pelaku tak ditempatkan bersama nabi lain dalam satu sel. Sebelumnya kasus pembunuhan yang dilakukan JND dengan TK menghabisi satu keluarga yang berjumlah lima orang. Terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya, termasuk anak garis korban yang disebut mantan kekasih pelaku. Ia juga sempat memperkosa mantan kekasih dan ibu korban usai menghabisi nyawanya. Jangan lupa untuk menanggapi video tersebut 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 tersebut. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton